Pemirsa beredar video kerusuhan di konser musik yang berlangsung di Bengkulu mencoba melerai satu anggota polisi terkena tusukan senjata tajam. Inilah suasana kerusuhan penonton konser musik yang terjadi di lapangan Dwi Tunggal, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu. Terlihat salah satu penonton berinisial MR, 24 tahun, mengacungkan benda tajam berupa pisau saat kericuan terjadi. Seorang polisi bernama Bribda Aldo segera melerai pertikaian tersebut. Bukannya mendinginkan kepala, pelaku malah menusuk polisi tersebut dari belakang hingga terluka di bagian pinggang dan harus dilarikan ke rumah sakit. Kesokan harinya seorang pelaku menyerahkan diri ke Polres Rejang Lebong, sedangkan satu rekan pelaku masih dalam pengejaran polisi. Anggota kita ini berusaha untuk melerai, berusaha untuk melerai ataupun mencegah perjadinya perkelahian tersebut. Namun karena adanya beberapa pihak atau remaja yang terlibat perkelahian tersebut yang membawa sajam, sehingga mengakibatkan anggota kami ini terluka. Kini keadaan korban berangsur membaik. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman paling lama 7 tahun penjara dan denda paling banyak 50 juta rupiah. Dari Rejang Lebong, Bengkulu, Widodo Waluyo, AI News melaporkan.